ini adalah contoh kalimat yang saya bilang tadi disini ada dia laki-laki akan membantu saya kita ubah menjadi kalimat yang menggunakan will dahulu bagaimana kalimatnya ketika dia menjadi will dia laki-laki apa dia laki-laki adalah he will akan menjadi will kemudian membantu adalah help saya me oke berarti he will help me kemudian kalimat negatifnya bagaimana he will not help me semacam itu oke bagaimana kalimat tanya tinggal ditaruh di depan will he help me notnya udah hilang willnya taruh di depan he will help me he will not help me will he help me nah bagaimana kalau kalimat ini berubah menjadi be plus going to kalimatnya adalah sebagai berikut he he help oh my god sorry he help me nah karena disini dia menggunakan going to maka going to to be dari he apa to be dari he adalah is he is going to help me kemudian bagaimana kalimat tanya he is not going to help oh my god help me kalimat tanya is he going to help me begitulah kalimat tanya jadi kalau misalnya dia menggunakan going to jangan lupa to be nya to be nya selalu diletakkan setelah subjek nya oh sorry nah kecuali dia untuk kalimat tanya kalau kalimat tanya to be nya diletakkan di depan sama seperti will will nya diletakkan di depan paham ya nah ya nah Terima kasih.